Ini bukan keong ini ya, bukan keong apa? Mas, enggak. Bukan, kita pilih yang hitam. Keong masih salah. Mau masak apa duluan? Kepengen masak apa? Oh, yang betutu apa yang? Betutu boleh, betutu duluan kalian. Betutu, terus sayur singkil. Oh, siapa yang mau masak? Bapak-bapak? Enggak, ini cewek-cewek. Bapaknya enggak bisa masak? Oh, enggak bisa. Bapaknya bisa. Bapak-bapaknya, enggak. Setuju, Pak. Raja Iwa terdapat di Undaan, di daerah Kudus Tengah. Menyediakan menu tutu atau keong yang hidup di sungai dan sawah. Selain keong, juga terdapat ikan gurame dan nila. Baik keong dan ikan, yang direkomendasikan adalah masakan yang menggunakan daun singkil. Bagi pengunjung yang hobi memancing, warung ini juga memiliki tempat pemancingan. Lengkap, memenjaga lidah dan mata. Lalu dibuai agen sepoi-sepoi. Jika memang makanannya pas di lidah, lalu nikmat apalagi yang mesti kita dustakan. Sekarang, mari meraci menu andalan Raja Iwa. Ikan atau tutu dimasak dengan daun singkil. Untuk memasak tutu atau keong dengan daun singkil, kita hanya membutuhkan kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, garam, dan daun singkil. Bumbu ini juga dipakai untuk memasak ikan nila dengan menambahkan tomat yang diri-siri. Dari dulu, daun singkil sudah dijadikan bahan masakan. Dahulu, hanya dipakai untuk memasak ikan gabung. Dari dulu, keong atau tutu tidak dikonsumsi. Biasanya dianggap sebagai musuh petani. Keong ini bisa berkembang biak dalam jumlah yang sangat besar dan akan melahap batang-batang padi muda. Setelah tahu bahwa keong ini bisa dikonsumsi, ini dengan mudah kita temukan di pasar tradisional. Pembangunan Pembangunan 4 tahun yang lalu, ketika pertama sekali Raja Iwak mengenalkan tutu daun singkil, ternyata banyak orang yang suka. Sejak saat itu, Raja Iwak terkenal dengan penggunaan daun singkil dalam masakannya. Banyak pelanggan, waktu melihat sayur ini sama ini, mereka kaget. Sini tahu adanya, mereka bilang di Raja Iwak yang ada sayur kayak gitu. Padahal ini dari rumah makan lainnya enggak ada. Padahal dari dulu ini makanan Jawa ya, harusnya ada di rumah. Selain menikmati keong dan nila daun singkil, kami juga mencicipi ikan bakar berbumbu cabai, bawang merah, bawang putih, garam, dan gula. Lengkap dengan sambal terasi dan alapan. Kena, terasinya kena. Jika tidak diburu angin kencang, sebagai pertanda hujan lebat akan segera datang, rasanya kami masih ingin berhela-hela di warung tepi sawah ini ditemani angin sepoi-sepoi. Tapi apa boleh buat hujan lebat menghambat? Saatnya kami bergerak. Terima kasih telah menonton!